Hai aduh nah moternya ke kanan atau searah jerum jam oke oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya netato bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah hari ini saya memberikan ilmu sama teman-teman tentang bagaimana caranya nih Bang mengetes dinamo Bang ya saya akan ngajarin anda bagaimana caranya mengetes dinamo mesin cuci Samsung ya jadi dinamo ini belum udah apa enggak ada ini nih Bang apa namanya enggak ada diagramnya ya enggak ada diagramnya ilmu ini juga anda bisa pakai kalau anda ingin mengatas dinamo yang udah enggak ada diagramnya tahu dia enggak Bang skema ya nih udah enggak ada diagramnya udah enggak ada skemanya udah enggak ada tulis aja biasanya kalau mesin cuci pada umumnya kan ada diagramnya nih ada skemanya ini kagak ada skemanya nih ya kagak ada skemanya kagak ada gambarnya ya bagaimana caranya mengetesnya tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya silakan teman-teman diperhatikan ya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ini Bang ketika jadi Google map Andretatum Anda butuh sebuah alat kalau enggak ada Kamen ya enggak ada Kamen Anda nih biar teman-teman lihat kalau untuk mesin cuci pada umumnya ada kayak gini Bang nih kalau masih cuci pada umumnya ada gambar kayak gini nih ya ada tulisan Blue Red kemudian Black Black Bang semoga teman-teman dapat melihatnya nah nih ada Blue ada Red ada Black ya ada Blue ada Red ada Black untuk mesin cuci pada umumnya kayak gini nih tapi kita ketemu mesin cuci yang kagak daya kagak ada gambarnya ya kagak ada gambar Blue Red kemudian Black nya kagak ada tulisan-tulisan apa-apaan ya Bagaimana caranya perhatikan baik-baiknya kita butuh sebuah alat kita kita butuh sebuah alat ya kita butuh sebuah alat yang namanya adalah tangampere tangampere atau kelam ampere tangampere kemudian arahkan tangan Anda ke arah Buzzer ya karena Buzzer atau karena ini yang bunyitit ya karena Buzzer atau karena yang bunyitit kayak gini Buzzer ya nah nih Buzzer atau yang yang gambar speaker nih Buzzer atau yang gambar Dioda kayak gini nih ya Anda arahkan tester Anda atau tangan peranda ke bagian yang ini ya gua ini kan 200 kilo ohm kemudian sampingnya di lah sampingnya lagi ada Buzzer ya Buzzer atau yang gambar Dioda kemudian ini anda pisahkan dulu nih kan ada banyak kabelnya danem ya ada jangan pusing kalau ketemu kabelnya gini ini untuk dinamo Samsung ya ada jangan pusing kayak gini Anda pilih aja tiga Anda pilih aja tiga ini kan kembar nih ini antara biru-biru gede ternyata Bang biru gede sama biru kecil kan kembar berarti Anda ambil aja satu ya Anda ambil aja satu biru kecil ambil kemudian ini antara apa nih Bang antara putih sama kuning ini kan kembar nih dia masuk ke dalam satu jalur ya masuk ke dalam satu jalur berarti anda ambil satu aja kita ambil kuning aja nih kuning kita ambil Oke begitu juga dengan yang merah ini merah nih kan kembar nih yang merah kembar masuknya satu jalur berarti anda ambil aja satu yang merah nah oke yang ini anda diabaikan Oke yang ini diabaikan dan selesai lu yang memang ini kita baikkan aja ya kita nggak usah urusin yang ini kita nggak usah urusin kita fokus aja yang ini nah disini ada merah kuning kemudian biru merah kuning biru Anda tinggal ukur aman ntar disini ada biru ya biru kuning merah ya biru kuning merah sama biru kuning merah biru naronya di paling pinggir ya biru naronya di pinggir kanan kemudian merah di pinggir kiri dan kuning di tengah ya biru naronya di pinggir kanan kemudian kuningnya di tengah dan merahnya di pinggir kiri ya Anda ukur ketiga kabel ini Anda ukur ketiga kabel ini Ancari angka yang lebih besar perhatikan kita ukur ya sebentar silahkan di share dan berikan jempol anda agar semakin banyak orang yang bisa belajar nah nih kita ukur sini kita ukur biru ketemu kuning biru ketemu kuning berapa angkanya dia biru ketemu dengan kuning nah angkanya berapa nih Bang nah angkanya adalah dapat Bang 46 44 Bang ya dapat 44 43 kita kasih 44 ya biru ketemu kuning dapatnya adalah 44 kita catat ada pulpen enggak angka pertama yaitu kita ukur Bang apa tadi biru ya biru versus kuning biru versus nah biru versus kuning hasilnya adalah 44 Bang bener hasilnya adalah 44 Nah hasilnya adalah 44 intinya misi kita adalah cari angka yang besar Oke misi kita adalah cari angka yang besar yang paling besar kemudian kita ukur antara eh kuning ketemu merah ya kita ukur antara kuning ketemu merah yang ini diabaikan ya jangan diurusin yang ini kita ukur antara kuning ketemu merah Hai nah sebentar langkahnya belum nongol Oke dapetnya Bang berapa Bang 44 Oke dapetnya apa dapetnya adalah 44 43 Bang ya dapetnya deh 44 sebentar oke 44 ya 44 Bang kita kasih matemat nih ya oke matemat Hai biru ketemu kuning Hai biru ketemu kuning Hai biru ketemu kuning eh apa bang kuning ketemu merah ya atau biru ketemu merah ketemu kuning dah biar gampang nih merah Hai ketemu versus ya merah versus kuning Hai Oke hasilnya berapa hasilnya adalah 44 Bang ya ya 44 ini belum kita ketemu nih belum ketemu yang yang gede ya belum ketemu yang gede belum ketemu yang besar sekarang kita akan coba kita akan coba ukur antara biru ketemu dengan merah ya Nah kita ukur biru ketemu ambil uh biru ketemu merah berapa hasilnya kalau satu sini biru tahu sini nah nih bolak-balik boleh ya bolak-balik tidak apa-apa bolak-balik itu itu bebas tidak apa-apa kita ukur terang kamera main nah nih sebentar nih beribet amat ya Nah kita silakan di share ya ke temen-temennya nah nih biru ketemu merah kita ukur nah angkanya adalah 85 ya Nah angkanya besar banget nih 85 84 85 ya angkanya besar Oke apa tadi Bang angkanya 85 kita ukur berarti tadi merah ya merah ketemu biru Oke merah ketemu biru ya hasilnya adalah berapa uang 84 85 85 85 ya Nah 85 otomatis ini bukan common ya ini bukan kamu nih anda disini nih fokus aja kan gede ya fokus aja kan gede ini ini akan gede nih ya kita lingkarin seperti ini nah angka gede ini bukan common atau bukan setrum ya merah berarti bukan setrum biru berarti bukan setrum merah berarti bukan Kamen biru juga bukan Kamen nah paham ya berarti merah ini bukan Kamen biru juga bukan Kamen atau setrum atau C ya bukan ini berarti bukan Kamen ini bukan Kamen berarti seternya masa-masa santai seternya mana santai seternya yang mana santai seternya yang mana masantai berarti yang ini nah ini semuanya nih Oke ini semuanya karena ini yang tidak terhitung merah ketemu biru hasilnya besar berarti tapi ini yang nggak kehitung ya ini sisanya ini adalah Kalmen atau setrum maksudnya gimana Kamen itu masalah nih nih maksudnya Kamen itu ini ya Kamen itu maksudnya di setrum ya setrum ini kabel colokan ini pangkal di ujung salah satunya dibilang Kamen atau lain Kamen atau lain atau netral sama aja ya kita jodohkan satu sini nih ini kamennya atau setrumnya ya maksudnya setrumnya adalah yang berhubungan langsung ya jadi dari colokan langsung ke sini nih dari colokan sih Bang dari colokan langsung ke sini namanya Kamen atau setrum atau lain nah seperti ini paham ya berarti Kamen kita sudah dapat Kamen kita sudah dapet nih berarti kita tinggal nyari ini nih nyari ini kemana nih Masande yang ini kemana nih ini ada jodohkan ketemu dengan kapasitor kalau Kamenya udah dapet atau setrumnya udah dapet nih informasi ini kembang ya informasi buat teman-teman kita sudah membuka pendaftaran nih buat teman-teman yang baru-baru tahu Bang ya kita sudah membuka pendaftaran untuk kelas online Andretatum apa itu kelas online nanti akan belajar nih tentang apa itu dinamo bagaimana cara perbaiki dinamo bagaimana cara mengukur dinamo bagaimana caranya memperbaiki mesin cuci memperbaiki kulkas mempergai mempergai modul mesin cuci Nah Anda bisa belajar bersama Andretatum kelas akan didakan pada tanggal 31 Bang ya 31 Juli bulan ini buat teman-teman yang berdaftaran bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya atau sini nih bisa screenshot atau screenshot ini ini nomornya nih buat teman-teman yang ingin ikut kelas online kita tinggal siapkan barang namanya kapasitor ini kita tinggal siapkan barang namanya kapasitor kalau kamu udah dapet nih kamu udah dapet kita tinggal sisanya kita masukkan ke kapasitor ya Nah kita taruh satu aja kapasitor sini nih nah oke paham ya Nah satu sini kemudian satu lagi sini nih nah ini sangat mudah Bang sangat-sangat mudah paham ya yang penting common dulu yang dicari ya nih common dulu nih angka yang paling gede dulu ada cari kalau angka yang paling gede udah dapet berarti sisanya itu adalah common Oke lanjutin kemana Mas Andre yang ini larinya kesini ya kesini boleh kesitu boleh kesini boleh kesitu boleh nih kesini boleh kesitu boleh nanti perubahannya cuma dimuter doang di Bang nah kita taruh di biru kemudian colokin ini untuk satu tabung ya untuk satu tabung mesin cuci satu tabung kita akan colokin 123 colok ah muter temen ya nah nih sudah muter nih ini muternya ke kiri saya tandain nih biar temen-temen paham saya tandain pakai isolasi biar temen paham nih putarannya ya kemana dia nih kita colokin 123 colok nah nunggu kelihatannya buangnya ke atas bentar kenceng masih puternya ya ini muternya ke kiri temen ya muternya ke kiri nih ke kiri atau berlawanan arah jarum jam colokin nah tuh terbang puternya bang ke kiri Oh satu banyak tuh Ano muternya ke kiri temen ya Nah tuh muternya ke kiri ini merendahkan bahwa dinamo anda untuk putaran ke kiri ya untuk putar ke kiri dalam kondisinya sehat untuk dalam kondisinya sehat dalam kondisi yang baik-baik saja ya ini cara ngetes dinamo untuk muter ke kiri lalu bagaimana Mas Andrei kalau ingin kita coba untuk muter ke kanan tadi kan ke kiri Mas Andrei ya tadi kan ke kiri sekarang Bagaimana caranya mas Andrei ya biar kita tahu dia muter ke kanannya bagus atau tidak gampang sekali Anda tinggal pindahkan yang ini nih ini kan tadi Anda tahu di biru ya Anda tahu di biru nih ke kapasitor nih ini kan ada jalur taruh di jalur kapasitor nih untuk netralnya ya Anda taruh di kapasitor untuk netralnya nih lihat teman Anda tinggal pindahkan nih tadi ke biru Anda tinggal pindahkan ke merah nah pindahkan ke merah seperti ini nah sekarang kita colokin setelah kita pindahkan colokannya ke warna apa Bang ke warna merah sekarang kita colokin jepit seperti ini kita colokin tadi muternya mana ke kiri Bang ya kiri colokin nah ke kanan Bang ya nah teman-teman lihat muternya ke kanan ya Aduh nah muternya ke kanan atau searah jarum jam oke nah kita lihat oke nah tuh ke kanan ya ke kanan atau searah jarum jam ya tandanya apa tandanya dinamo Anda dalam kondisi yang sehat dinamo Anda dalam kondisi yang bagus kemungkinan pertama ada banyak kemungkinan yang saya akan sebutkan juga buat teman-teman kemungkinan yang pertama kemungkinan pertama kalau misalnya Anda sudah melakukan hal ini dinamonya enggak berputar dinamonya mendengung ya dinamonya enggak berputar dinamonya mendengung berarti masalah gimana masalah sini ada yang short ya ada yang short antara gulungan ada yang short antara gulungan luar dengan gulungan dalam nih maksudnya gulungan luar kayak gini nih ini gulungan luar ini gulungan dalam ya ada ada yang short ya ada yang short antara gulungan luar dengan gulungan dalam itu kemungkinan pertama kalau Anda sudah coba seperti yang saya sarankan kemudian dicolokin dia nggak muter itu kemungkinannya adalah short kemungkinan pertama kemungkinan kedua nih barang ini yang somplak nih barang ini yang somplak atau barang ini yang rusak namanya kapastor cara ngeteknya gimana nih saya kasih tau sekalian sama temen nih cara memastikan kapastor anda somplak atau tidak sederhana banget ada tinggal kupas kapas kapas kornya kabel-kabel saja dua nih ada kupas pangkal dan ujung-ujungnya ya kupas kemudian ada masukkan aja ke sini nih nih ribu enggak bang aman enggak enggak riwak nah ini udah aman ada tinggal masukkan saja ke setrum seperti ini ini kemungkinan gue ya masukkan ke setempat masuk setelah masukkan angkat angkat kemudian ada jedir 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 ya angkat aduh jedir jedir kalau misalnya bunyi jedirnya kuat jedir ya bunyi jedirnya kuat berarti kapasor bagus ya kita masukkan seperti ini masuk nah ketemang besikan ano kita angkat aduh nah masuk angkat aduh nah bunyi jedir dia Aduh ah tuh gede banget jedir gitu ya kayak petasan banting nah kalau bunyi jedir kuat kayak petasan banting ini menandakan bahwa kapasitor anda masih bagus oke kapasitor anda masih bagus tapi kalau misalnya ada seperti ini ada masukan ya ada masukan seperti ini kemudian anda angkat seperti ini enggak ada bunyi ya enggak ada bunyi sama sekali atau bunyi tek ya bunyinya tek doang itu berarti kapasitornya somplak ya Anda tinggal beli kapasitornya yang baru ya itu dua kemungkinan yang terjadi pada eh dinamo Bang ya itu aja teman-teman antara dinamo atau kapasitor antara dinamo atau kapasitor enggak ada yang lain yang enggak ada yang lain kalau misalnya anda sudah lakukan sesuai OSOP yang anda berikan sama anda tapi masih nggak muter juga itu ada dua kemungkinan antara dinamo yang short atau kapasitor yang KO untuk kapasitor Anda bisa mengakalinya dengan mengetes dahulu ya dengan mengetes dahulu sebelum membelinya ya ada ilmu lagi dapat ilmu lagi ya dapatlah Anda itu selalu ngasih ilmu gratis sama anda ya